Buah durian menjadi salah satu pendongkrak perekonomian bagi masyarakat di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Buah musiman yang memiliki rasa manis dan gurih tersebut dalam satu tahun bisa dipanen sebanyak dua kali, dibanding setiap kali musim panen taksirannya bisa mencapai jutaan rupiah. Hal tersebut diperoleh Deddy, salah satu petani durian di Desa Punggur Kecil. Deddy menjelaskan panen buah durian ini berlangsung selama dua kali dalam satu tahun. Normalnya pada bulan 8 dan bulan 12. Dan saat ini panen durian telah dimulai H plus 7 menjelang lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Dalam satu hari Deddy dapat mengumpulkan sebanyak 20 sampai 50 buah durian. Satu durian dijual seharga 10 ribu hingga 25 ribu rupiah, tergantung dari ukurannya. Selanjutnya durian ini dijual kepada agen dan pengepul. Deddy memiliki 50 pohon durian di kebunnya. Dari 50 pohon biasanya untuk satu pohon bisa menghasilkan 200 sampai 300 buah durian. Dalam setiap kali musim, ia mampu mendapatkan ribuan buah durian. Dengan taksiran pendapatan sekitar belasan juta rupiah. Sehingga mampu mendongkrak perekonomian warga terlebih di masa pandemi. Lebih satu minggu, satu minggu yang lalu kita sudah mulai panen. Satu tahun biasanya sih kalau normalnya dua kali. Jadi ada buah selang dengan buah tahun. Untuk sekarang ini sebenarnya ini buah tahun. Tapi dia agak meneret, let dia jadinya. Agak terlambat. Jadi sekarang panennya bulan 5, normalnya biasanya bulan 12. Kalau buah selang biasanya sih seolah-olah bulan 8. Nah itu normal, kayaknya bulan 8 nanti ada lagi. Kalau untuk satu hari, dua hari ini agak lumayan. Karena dia belum ada hujan. Dia karena pengaruh panas agak tinggi biasanya itu. Banyak turunnya, gugurnya. Kalau 20 atau 50 biji sih satu pagi ada. Kalau panennya kita biasanya dua kali. Pagi sekali, sore sekali. Jadi nanti buah sore itu dikumpulkan untuk besok pagi dijual sekalian dengan ambil paginya itu. Jadi pagi kita nyusur, ambil masuk ke kebun. Nanti besok sore ambil lagi, digabung pagi, dijual sekalian paginya. Kita di sini, khusus di tempat kita ini ada pengepul atau pengumpul barang. Jadi dari kebun-kebun sikit-sikit-sikit ini, dikumpulkan agen yang ambil. Terus dari agen dia bawa ke kota lah jualnya. Dia kalau di sini, di kelas. Ada kelas, kelas 1, 2, 3 biasanya. Yang satu yang mungkin yang besar itu bisa berkisar 25 atau 30. Nah, nanti yang B yang kecil lagi, 20-an atau 15. Yang kecil sekali, itu dihargai 10 ribu. Tapi di luar yang ada kalau tebuk topai bahasa kita sini, itu tak bisa dijual. Tak bisa laku. Yang mulus ya yang kecil. Deddy menambahkan untuk satu pohon, biasanya baru bisa menghasilkan buah ketika sudah berusia 15 tahun. Namun hasilnya tidak terlalu banyak. Tapi ketika pohonnya menginjak usia 20 tahun, maka akan berbuah lebat. Deddy menyebutkan di desa Punggur Kecil, kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, memiliki berbagai macam jenis buah durian. Di antaranya durian teluk asin, terenggiling, tembaga, sapar enam, durian belimbing, dan pastinya buah-buah yang berkualitas. Dari Kuburaya, UUN Junior Ainyus melaporkan.